hai 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 salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yurambil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunia watin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa swabi ajma'in amma pad yang saya hormati segenap para bapak-bapak guru MTS NU TPS Kudus dan yang saya cintai santri-santri kelas 7 MTS TPS Kudus Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran dering dengan keadaan sehat walafiat Hai kemarin kalian telah mempelajari tentang macam-macam pecahan Hai diantaranya ada pecahan campuran pecahan biasa dan seterusnya dan juga kalian telah dihasilkan tentang pengaplikasiannya pecahan sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang KPK dan FPB apa itu KPK dan FPB KPK kita mempelajari KPK dulu KPK ini bukan tentang pemberantasan korupsi ya kalau di matematika KPK ini kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil Hai pengertian dari KPK itu sendiri adalah nilai terkecil dari kelipatan dua bilangan atau lebih yang bernilai sama hai 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 saya ulangi HP itu nilai terkecil dari kelipatan dua bilangan atau lebih yang bernilai sama Hai misal kita akan mencari KPK dari dua bilangan terlebih dahulu misal kita mencari KPK dari bilangan 3 dan 4 pertama kita harus mencari klip mencari kelipatannya tiga dulu kelipatannya tiga itu 3 6 9 12 15 18 21 24 27 dan seterusnya kelipatannya kelipatan tiga itu harus angkat bilangan di awal sama seterusnya itu harus berselisih tiga bedanya harus tiga begitu pun nantinya kalau kelipatan empat kelipatannya itu empat 8 12 16 16 20 24 dan 28 jadi baris deret pertama sama deret kedua itu baris pertama dan baris kedua selisihnya empat angka kedua sama angka ketiga 8 dan 12 itu juga selisihnya empat dari jadi di awal urutan pertama sampai urutan terakhir nanti itu harus bedanya empat KPK dari tiga dan empat itu sendiri ada disini hanya tercantum dua bilangan yang angkanya sama kalau kalian teruskan sendiri pasti ada beberapa bilangan ada yang sama disini cukup dua yaitu yang saya kasih warna merah ini di kelipatan tiga dan empat itu ada angka 12 di kelipatan tiga dan kelipatan empat itu ada bilangan 12 yang sama begitu pun di bilangan 24 di kelipatan tiga ada 24 di kelipatan empat juga ada bilangan 24 KPK sendiri itu definisi tadi adalah kelipatan terkecil kelipatan yang sama dari tiga dan empat ada dua adalah 12 dan 24 jika kalian teruskan sendiri ada bilangan lagi yaitu bilangan 36 yang dan seterusnya itu jika kalian teruskan sendiri ada bilangan yang sama disini yang saya tulis hanya dua bilangan saja yaitu 12 dan 24 KPK sendiri itu tadi definisinya nilai terkecil jadi nilai KPK dari tiga dan empat adalah 12 12 12 adalah dua bilangan satu bilangan yang ada di kelipatan dua bilangan tiga dan empat yang nilainya sama KPK untuk selanjutnya fpb 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 itu kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar kalau KPK itu adalah nilai terkecil kalau fpb adalah nilai terbesar definisinya sendiri fpb adalah nilai terbesar dari faktor dua bilangan atau lebih yang bernilai sama langsung saja kita ke contohnya misal kita mau mencari fpb dari 18 dan 24 kita mencari dari dua bilangan dulu pertama kita harus mencari faktor dari 18 caranya itu membagi 18 atau dua bilangan mencari dua bilangan jika dikalikan itu hasilnya 18 pertama-tama kita mencoba kita kalikan dengan 1 1 dikali 18 hasilnya 18 bilangan yang lain kalau dikalikan yang hasilnya 18 itu ada 2 dikali 9 terus ada juga 3 dikali 6 cukup berarti 18 itu hanya mempunyai 3 faktor itu ya 1 kali 18 2 kali 9 dan 3 kali 6 kalau 4 tidak bisa dan 5 juga tidak bisa cukup 1 kali 18 2 dikali 9 dan 3 dikali 6 terus kemudian kita mencari faktor 24 caranya yaitu dengan mencari dua bilangan jika dikalikan itu hasilnya 24 faktornya ada 4 diantaranya 1 dikali 24 terus ada lagi 2 dikali 12 dan 3 dikali 8 serta 4 dikali 6 untuk 5 tidak bisa ya itu faktor yang sama dari 18 dan 24 disini bilangan-bilangan yang sama dari faktor 18 dan 24 itu ada angka 1 2 3 dan 6 yang saya kasih warna merah ini faktor yang sama sedangkan fpb-nya dari 18 dan 24 tadi fpb-nya itu adalah nilai terbesar dari dua bilangan yang nilainya sama disini berarti bilangan yang nilainya sama dan yang terbesar adalah angka 6 jadi fpb dari 18 dan 24 itu adalah 6 itu ya untuk definisi dari kpk dan fpb beserta contoh-contohnya untuk selanjutnya menentukan kpk dan fpb dengan faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor sebelum kita melanjut ke mencari kpk menggunakan pohon faktor terlebih dahulu kita harus tahu apa sih faktorisasi prima itu sendiri faktorisasi prima itu adalah membagi bilangan yang ditentukan oleh bilangan prima yang dimulai dengan bilangan prima terkecil ada lagi bilangan prima itu apa bilangan prima itu itu adalah bilangan asli yang hanya mempunyai dua faktor yaitu satu dan bilangan itu sendiri bilangan prima itu terdiri dari 2 3 5 7 dan 11 kenapa bilangan prima itu misalnya ada 2 angka 2 angka 2 kenapa kok disebut bilangan prima karena hanya mempunyai 2 faktor hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri 3 5 7 dan 11 dan seterusnya juga hanya mempunyai 2 faktor itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan dibagi dengan angka itu sendiri contohnya ini kita mencoba untuk menemukan faktorisasi prima dari 72 dan 96 yang menggunakan pohon faktor pertama kita terlebih dahulu menemukan faktorisasi dari 72 tadi faktorisasi itu membagi bilangan dengan bilangan prima dimulai dengan bilangan prima yang terkecil bilangan prima yang terkecil adalah 2 jadi 72 dibagi 2 itu mendapatkan 36 terus 36 dibagi lagi dengan bilangan prima dibagi dengan 2 lagi 36 dibagi 2 hasilnya 18 18 juga dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil 2 berarti hasilnya 9 9 ini dibagi lagi hasilnya adalah 3 dikali 3 jadi faktor 72 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 untuk penulisan perpangkatannya kemarin udah dipelajari ini ada 2 muncul 3 kali berarti kalau ditulis perpangkatan jadinya gini ya bilangannya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 karena 3 muncul 2 kali untuk faktorisasi 96 juga dibagi dengan bilangan prima dimulai dengan yang terkecil jadi dibagi dengan 2 dulu dapat 48 terus 48 dibagi 2 lagi dapat 24 24 dibagi 2 lagi dapat 12 12 dibagi dengan 2 lagi dapat 6 6 dibagi 2 lagi dapat 3 3 ini udah nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain selain bilangan prima itu sendiri jadi faktor 96 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan karena 2 nya muncul 5 kali kalau ditulis perpangkatan jadi 2 pangkat 5 dikali 3 nah faktorisasi itu yang saya kasih warna merah ini jadi FPB dari 72 dan 96 itu adalah caranya diambil dari hasil kali faktor prima dari kedua bilangan yang sama dengan pangkat terkecil jika FPB itu dari faktor 72 dan 96 kita mengambilnya dengan mengambil bilangan dengan pangkat terkecil di sini ada 2 pangkat 3 di faktor 72 di faktor 96 ada 2 pangkat 5 sama-sama ada 2 bilangan 2 tapi pangkatnya berbeda FPB kita ambil yang terkecil jadi 2 pangkat 3 ada bilangan lagi bilangan 3 di sini ada 2 di faktor 72 dan di faktor 96 6 kita ambil faktor pangkat yang terkecil di sini pangkat yang terkecil adalah 3 jadi FPB dari 72 dan 96 itu 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8 dikali 3 sama dengan 24 4 sedangkan KPK nya karena tadi FPB diambil pangkat terkecil berarti kalau KPK diambil pangkat yang terbesar caranya KPK dari 72 dan 96 itu diambil dari hasil kali semua faktor prima dari kedua bilangan dan syaratnya jika ada yang sama maka dipilih pangkat terbesar KPK nya adalah di sini ada 2 ada bilangan yang sama yaitu bilangan 2 kita ambil bilangan yang pangkat terbesar berarti 2 pangkat 5 dan bilangan 3 ini sama ada 3 pangkat 2 dan ada 3 berarti kita ambil yang pangkat terbesarnya adalah 3 pangkat 2 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 dan 3 pangkat 2 itu adalah 9 32 dikali 9 itu sama dengan 288 mungkin itu cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini kita sementara hanya mempelajari tentang FPP dan KPK mungkin lebih jelasnya ada yang mau ditanyakan yang itu itu ini itu yang itu yang itu yang itu 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 yang itu